Seiring perkembangan zaman, peralihan predikat citizen yang berarti warga kota atau warga masyarakat menuju netizen yang berarti masyarakat pengguna internet menjadi sebuah hal yang menarik terutama dari sisi sosial budaya, perubahan budaya yang ada di masyarakat, dan juga fenomena sosial yang terjadi hari ini. Tentunya tidak bisa dilepaskan dari kehadiran media baru, semua media yang terkoneksi lewat jaringan internet dan dapat diakses oleh siapa saja. Terima kasih telah menonton! Yang menjadi inti dari munculnya media online di masyarakat adalah adanya proses digitalisasi. Proses digitalisasi yang dimaksud disini adalah adanya sebuah aktivitas yang dilakukan dengan bertujuan mempermudah atau memperingat suatu hal. Salah satu contohnya, informasi yang kita dapat sifatnya online yang diakses menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan internet. Dan proses digitalisasi tersebut juga membuat budaya yang baru di kalangan masyarakat. Salah satu pengaruh digitalisasi pada ruang lingkup sosial adalah perubahan budaya. Hal ini disebabkan karena kita tidak bisa menahan derasnya perkembangan digitalisasi. Dampak yang sangat besar ialah akulturasi di mana budaya, edukasi, bahkan moral perlahan mulai terkikis. Saat bertemu, tegur sapa dengan hangat serta memperhatikan dengan sersama bila seseorang menyampaikan ide atau informasi berbanding terbalik dengan era sekarang. Ketika bertemu, kurang hangat dalam menegur sapa dan kurang memperhatikan saat seseorang menyampaikan pesan sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Kecenderungannya, konsep diri manusia juga dibentuk melalui sosial medianya.